Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi para sahabat teman-teman dan saudara semuanya tentu saja di channel Pennywood Arts itu channel tentang seni budaya dalam karya dan kesempatan kali ini kita akan mengunjungi tempat yang namanya Punokawan Park nah ini arahnya tetap seperti yang kemarin dari arah Tulungagung itu kota Tulungagung ke barat ke perempatan curi baru saja itu tadi waktu saya berhenti di lampu merah itu belok ke utara belok ke utara ini nanti di depan nanti ada gang perkampungan jalan kampung nanti masuk ke arah barat kita masuk ke arah barat Punokawan Park ini masuk di desa Mbanaran kecamatan Kauman Kalangbret Kabupaten Tulungagung nah ini kita sudah memasuki perkampungan ini kalau tidak salah ini daerah Mojosari ini nah ini kita ke arah ke barat ini nanti ada perempatan kita belok ke utara nah ini perempatannya kita ke utara oh ya perlu saya sampaikan disini saya mereview sekaligus ya istilahnya kalau pada umumnya para kreator youtuber itu mengatakan mungkin ini ada sedikit reaksi lah jadi nanti kita ulas apa saja yang ada di Punokawan Park dan seperti kita tahu yang namanya video reaksi itu tidak melulu kita kagum ataupun memuji yang namanya reaksi itu adalah reaksi ekspresi orang tentang suatu objek jadi tidak penutup kemungkinan disini pun ada kritikan maupun apa ya istilahnya yang jelas kritikan ini bersifat membangun jadi kita tidak ada istilahnya membuli disini ya ini kita sudah memasuki pintu gerbang masuk di desa Mbanaran itu tadi dan kita sudah dekat di lokasi selamat menikmati selamat menikmati ya sebelum memasuki area yang kita tuju terlebih dahulu saya beritahukan bahwa lokasi tempatnya ini ada di sebelah selatannya polindes di Banaran kenapa saya mereview dulu tempat yang ada di luar karena di luar ini sebelum masuk ini dibangun dan apa ya istilah bahasanya tuh layanan publik yang cukup menarik yang jarang dimiliki oleh desa-desa yang lain seperti taman ini tapi taman ini diberi gasebo-gasebo kecil seperti ini dan jalan ini sendiri juga termasuk jalan yang ramai apalagi ramai dikunjungi atau dilewati oleh para sepeda karena saya dulu juga sering bersepeda juga sering lewat sini ke arah kates maupun ke arah eh pagir bojo ataupun sendang lewat sini bisa jadi seperti ini kalau di tampak luar daerahnya seperti ini ya ini ada jembatan kecil mungkin untuk sedikit mengisi ruang kosong akhirnya diberikan jembatan terus terang kalau untuk desain luar ini sangat bagus dan cocok sekali dikarenakan kalaupun ini di beri full taman bunga ya sangat sayang sekali soalnya kalau kita disini santai bisa duduk-duduk disini bisa menikmati pemandangan alam di sebelah eh sebelah barat yaitu gunung-gunung atau pegunungan yang ada di desa pager bojo sebelah sana pucangan dan pager bojo dan ini pertinggalan jalan ini kalau ke arah sana ke arah barat itu ke arah kates maupun ke pager bojo juga bisa dan ini saya menghadap ke selatan jalan nah kita saksikan ini beberapa pesepeda juga melewati daerah sini dan ini ada pos penjagaan dan pengawasan ada di sini �� rp iya ok sebelum kita masuk kembali di area sebelum kita masuk ke lokasi utama di sini sekaligus dibangun apa ya pasar kecil atau pasar tempel atau apalah istilahnya karena saya dulu tahu waktu pertama pembuatan pembangunan disini jadi memang arahnya ditujukan untuk sebagai ruku ataupun puja serang kalau yang sebelah sini adalah parkir untuk pendaraan 4 atau 2 dan ini area masuk yang disini kebetulan saya disambut oleh permainan-permainan seperti itu yang ada di monitor ini kebetulan sewaktu saya datang ini kebetulan ini disewakan atau didatangi oleh grup pasar malam ini bukan bagian dari tempat wisata taman gunung kawan ini kita masuk ini di area parkir jadi untuk masuk ke area sini tidak dibungut biaya kita hanya membayar membayar parkir saja jadi sekilas kalau kita baca konsep dari luar ini konsepnya sebuah taman karena memang sesuai dengan judulnya pun itu taman puno kawan dari seperti itu ini kita di gerbang pintu masuk seperti ini dari bambu dan untuk yang kita kesana ini ini adalah sebuah tempat untuk jamuan ya untuk makan-makan atau minuman sekaligus karaoke ya disana juga ini ya sangat disayangkan sekali ya hampir semua tempat wisata yang ada di tulung agung konsepnya itu semuanya temanya hampir sama hanya sebatas bunga-bunga setelah itu ada karaoke-nya karaoke untuk makan-makan jadi tidak ada ciri khas khusus yang mereka suguhkan bagaimana caranya untuk menarik para pengunjung agar lebih terlihat beza sendiri jadi kalau kita berkunjung ke semua tempat wisata di tulung agung ya maaf dikata dipastikan semuanya isinya hampir sama hanya mungkin kemasannya saja yang beda dan maaf dikata kalau ujung-ujungnya lagunya pun ya di tempat wisata sepertinya seharusnya orang-orang ini yang kebanyakan ingin melepaskan penat atau lelah melepaskan dari stres bisingnya di perkotaan ternyata waktu di tempat seperti ini ya gak malah tenang akhirnya bising karena sedengar suara dangdut dangdung-dangdung seperti ini nah ini temanya puno kawan seperti ini ini maaf saya kalau bicara teriak-teriak ya dikarenakan bising kanan-kiri itu semuanya yang telaku dangdut nah ini sangat disayangkan sekali gambar puno kawannya ini tidak terlihat dari jauh karena backgroundnya sendiri sudah gelap tembus pandang ini metro kan itu bagong yang ini gareng dan di bagian yang gedung yang besar ini ini adalah tempat gedung bisa dikatakan serba guna yang bisa digunakan untuk olahraga maupun tempat yang lain nah seperti itu dan ini kalau menurut saya menurut pandangan kita dalam sudut seni maupun estetika harmonisasi bahasa saya terlalu ketinggian nah ini puno kawan ini sebenarnya tidak masuk desainnya pun tidak masuk taman puno kawan tapi desainnya gedung olahraganya serba gunanya seperti ini warnanya juga tidak masuk ya dipastikan nanti ini ya mudah-mudahan setelah pasar malamnya dibuka tidak rusak tamannya sayang sekali ini karena tamannya sudah cukup layak cukup bagus pengelolaan ikut bagus tapi di tengah di antara taman ini diselitkan bahana permainan untuk pasar malam juga untuk orang jualan seperti ini nah itu yang di sana yang di sana penantaraan ruangnya ya bolehlah cukup lumayan hampir memenuhi apa ya menenuhi kriteria yang bisa dikatakan sebagai kata ruang seni ini lah ini tempat untuk foto-foto spot foto sayang backgroundnya seperti itu dan ini adalah tiba-tiba waktu yang kita membahas tentang maskotnya yang di taman punakawan yaitu Semar dan Semar ini menggadang ke utara nah ini saya juga jadi tanda tanya ini nah ini Semar ini kurang lebih ketinggiannya ya sekitar 4 meter ya di bawahnya ini ada kolam nah di sana ada tempat foto nanti kita ke sana seperti yang saya katakan tadi ini gak tahu alasannya kenapa ini menghadap ke utara karena biasanya monumen ataupun tugu itu kalau di Jawa yang saya tahu itu kebanyakan menghadap kalau tidak ke selatan ya ke barat ini ke utara mungkin ya kita positif thinking mungkin ada falsafah tersendiri lah mereka kenapa mengajap ke sana nah seperti ini tamannya ini spot untuk foto lagi ini spot foto untuk wedding mungkin ataupun meninggalan orang wedding yang belum diambil ditinggalkan begitu saja mungkin seperti ini ya mungkin anda semua paham arah pembicaraan saya nah ini terasa kayak di studio wedding rewet kasebo kasebo tempat untuk makan juga baik jadi kesimpulan saya secara pribadi taman ini cukup bagus ya kalau untuk sekedar santai recommended lah kalau kita di luar karena keindahan pemandangan yang di sudut arah barat sana itu sangat menarik karena banyak kebunungan dan kebetulan saya datang ke sini pada pagi menjelang siang taman itu tadi poin plusnya taman dan pemandangan cuma untuk poin minusnya adalah konsepnya penataannya ini kurang nyambung karena ada gedung juga apalagi ditambah maaf dikata ujung-ujungnya semua tempat wisata di Tulungagung itu harus pasti ada tempat makan yang harus ada karaoke-nya dan itu di apa ya di play sangat keras sekali sampai keluar ya seharusnya namanya karaoke itu kan tempatnya tertutup ya ini tidak sampai keluar jadi orang mau santai-santai di luar mau ngobrol mau ngobrol tidak bisa sampai saya saja ngomong sampai teriak-teriak saya enggak paham ini pola pikir orang-orang yang berusaha berusaha di bidang wisata walaupun ini punyanya desa yang saya tahu karena saya sering kesini saya sering pertemuan dengan teman-teman Karang Taruna disini ini kepala desanya pernah mengatakan bahwasannya ini dikelola oleh Karang Taruna yang bekerjasama dengan Bumkis dan Pok Darwis kalau saya secara pribadi saya sangat terganggu dengan suara musik dangdutnya yang sangat terganggu sampai saya teriak-teriak seperti ini dan menurut saya secara pribadi saya sendiri ya enggak terlalu kerasan kalau disini lama-lama karena saya sendiri ya tidak kuat dengan suara keras-keras seperti ini oke oke baik para sahabat teman-teman dan saudara-saudara semuanya demikian liputan ataupun review dari saya itu tentang tempat pemisata di desa yaitu Taman Punokawan ataupun Punokawan Pak atau apalah silahkan Anda beli damah sendiri karena silahnya disini juga banyak mohon paham bila mana ada perkataan saya yang ada yang keliru atau salah silahkan untuk direvisi di kolom komentar kritik maupun saran tetap saya tunggu di kolom komentar juga tak lupa pertanyaan juga akan selalu selalu saya jawab nanti insyaallah ya oke ingat jaga kesehatan selalu dan terus berkarya demi masa depan akhir kata Wassalamualaikum Baratulahi Wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati